Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara-negara lain, tidak itu. Hilirisasi misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wiryawan. Hilirisasi. Itu memunculkan nilai tambah yang berlipat-lipat. Tetapi ini ditentang digugat oleh Uni Eropa, ke WTO. Dan maaf, kita kalah. Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi, ya kita hadapi. Saya yakin, kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi, industri-nya sudah jadi. Kita undur-undur, tidak apa-apa, undur, mundur, mundur. Industri nickel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing, itu butuh waktu. Tidak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding, banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industri-nya segera dibangun. coba dilihat. Di 2014, ekspor kita saat kita ekspor dalam bentuk mentahan, itu hanya 2,1 bilion USD, artinya 30 triliun. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri, nikel ekspor tahun 2022 kemarin 33 bilion USD, artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan, berapa kali lipat pajak yang kita dapat, PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Bripot misalnya, ini nikel.